Pemerintah khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika didesak untuk segera mendorong penyelenggara MUKS dan produsen untuk membagikan perangkat penangkap sinyal TV digital atau setobox gratis ke masyarakat tidak mampu, serta segera menyupsi di harganya. Pemerintah akan membagikan sekitar 6,8 juta setobox untuk keluarga kategori miskin di Indonesia. Namun, demi mempercepat transmigrasi siaran ke TV digital, mencuat kabar akan ada pembagian setobox gratis pada bulan Juli atau sebelum pelaksanaan analog switch-off tahap 1, yakni 17 Agustus 2021. Hal itu supaya masyarakat lebih cepat transmigrasi ke TV digital. Selain itu, pembagian setobox gratis dan dengan harga subsidi diharapkan bisa mengontrol dan menyeimbangkan harga jual di pasaran, yang mana saat ini harga setobox mulai 200 ribu rupiah dan semakin mahal harganya tergantung merek. Padahal sebelum tren analog switch-off seperti saat ini, perangkat setobox banyak dijual dengan range harga mulai 150 ribu rupiah. Meski saat ini sudah banyak masyarakat yang menggunakan perangkat televisi yang sudah mendukung sinyal digital, namun dari besaran jumlah 6,8 juta masyarakat yang dialokasikan akan mendapat setobox gratis, mayoritas masih menggunakan TV tabung. Nanti masalah pertanyaan setobox kapan dibagi nih Pak Agung? Hampir semua nanyanya setobox kapan dibagi? Insya Allah kita sudah diskusi dengan penyelenggara MOK. Jadi sumber setobox itu di peraturan pemerintah dan di peraturan menterinya sudah ada klausulnya. Pertama, setobox itu asalnya dari penyelenggara MOK. Komitmen mereka penyelenggara MOK dengan berhasilnya menang seleksi MOK, mereka komitmen setobox. Jadi kita dorong agar setobox ini segera dibagikan. Alhamdulillah kita sudah diskusi dengan teman-teman industri dan mudah-mudahan di tahap pertama ini yang 17 Agustus di bulan Juli ini mudah-mudahan sudah kita bagikan setoboxnya untuk keluarga miskin. Untuk diketahui, jadwal analog switch off untuk wilayah Jawa Barat mulai 31 Desember 2021 melikuti Garut, Cirebon, Kuningan, Ciamis, Pangandaran, Tasik Malaya, Banjar, Cianjur, Majalengka, dan Sumedang. Sementara 17 Agustus 2022 meliputi Bandung, Bandung Barat, Cimahi, Bekasi, Pegor, dan Depok. Dan pada 2 November 2022 meliputi Sukabumi, Indramayu, Karawang, Purwakarta, dan Subang. Meski saat ini terbilang sudah mendekati analog switch off, namun nyatanya channel TV digital di beberapa daerah di Jawa Barat masih tergolong sedikit jumlahnya. Sesuai yang tertera di aplikasi bernama Sinyal TV Digital Garapan Kemenko Minfo, Sinyal TV Digital yang berhasil didapat masyarakat kebanyakan masih di bawah 10 channel. Ditambah, Indonesia juga terbilang sangat terlambat transmigrasi siaran TV analog ke digital yang mana saat ini pola masyarakat sudah terbentuk dan cenderung menikmati konten multi-platform seperti TikTok, Facebook Live, dan streaming YouTube. Kita asonya 2018, Pak Agung. Karena kita yang menggagas di negara ASEAN itu ASEAN asonya tahun 2020. Yeeh, dilalahnya malah kita yang terakhir, Kang Eris. 2020 semua negara ASEAN sudah selesai. Kecuali Timor Leste dan kita, Pak Agung. Apa kita nggak malu gitu? Masih mau, 2022 ini juga masih ditawar juga ada yang nawat. Untungnya Undang-Undang Cipta Kerja, landasan hukumnya kuat. Undang-Undang Cipta Kerja, peraturan pemerintahnya, dan peraturan menteri sudah-sudah keluar. Jadi landasan hukumnya sudah kuat. Terima kasih.